Sementara itu hari ini KPU Kabupaten Kediri memulai sortir dan lipat surat suara Pilkada Serantak 2024. Mereka menargetkan selesai dalam 4 hari dengan rincian 2 hari surat suara pemilihan Gubernur Wakil Gubernur dan 2 hari surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri mulai melakukan sortir dan melipat kertas surat suara yang akan digunakan di Pilkada Serantak di Kabupaten Kediri 27 November 2024. Proses sortir dan pelipatan surat suara dilakukan di Kudang Logistik KPU yang berada di Jalan Raya Gampeng Rejo No. 34, Desa Gampeng Rejo Kabupaten Kediri dan turut disaksikan dan diawasi pihak bawaslu Kabupaten Kediri serta mendapat pengamanan dari kepolisian. Proses tersebut terlihat sistematis dengan dibagi 25 kelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang dan masing-masing kelompok didampingi pengawas yang memastikan bahwa dalam satu bendel terikat 20 surat suara di mana dalam satu hari, satu kelompok menerima satu box berisi 2000 surat suara. Mereka menerjadkan selesai dalam 4 hari dengan rincian 2 hari surat suara pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan 2 hari surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati Kediri tahun 2024. Kegiatan sortir lipat itu bukan hanya melipat surat suara ya, tapi ada tiga hal yang harus dilakukan. Pertama sortir, kemudian dua yang ketiga lipat. Jadi pekerja yang dilipatkan dalam hari ini melaksanakan tiga kegiatan dalam satu kali pekerjaan. Selanjutnya kami melipatkan 1.200 orang sebenarnya sampai nanti di akhir kegiatan, tapi hari ini kita melipatkan 300 orang, terdiri dari masing-masing kelompok itu 10 orang, kemudian dibagi jumlah 250 pekerja, yang pekerja utama kemudian ada pengawasnya dan ada administrasi. Jadi sekitar tiga surat yang dilipat. Kemudian mereka mendapatkan honorarium berdasarkan jumlah surat suara yang disorter, lipat, dan dihitung. Dari Kediri, Agung Purwol, KSTV